Intro Dalam rekaman CCTV terlihat truk tanki air melaju haluan ke kanan masuk ke pelataran Pasar Paron, Kabupaten Ngawi. Truk tanki air menabrak sejumlah pedagang yang tengah beraktivitas di lokasi tersebut. Truk berhenti setelah menabrak lapak dan kios pasar tersebut. Sejumlah pedagang sempat terjepit di antara truk dan lapak yang ringsek. Petugas medis dan polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap pedagang dan sopir truk yang tak sadarkan diri dari dalam kabin. Para korban langsung dibawa ke rumah sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. Menurut saksi mata, truk tanki air yang dikemudikan Hoyrul Amin, 22 tahun warga desa Teguhan, kecamatan Paron, Ngawi, melaju dari arah Jogorogo menuju Ngawi. Jauh sebelum lokasi kejadian, seorang warga sudah menegur sopir karena laju truknya mengambil haluan terlalu ke kanan. Hingga akhirnya di depan pasar Paron, truk oleng ke kanan menabrak sejumlah pedagang dan kios pasar tersebut. Sementara polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Dari hasil pendataan korban luka, sejumlah lima orang. Satu di antaranya sopir truk dan empat orang pedagang pasar. Kecelakaan itu diduga akibat sopir truk tanki mengalami epilepsi sehingga tidak bisa menguasai kendaraan. Saya samperin, saya bintuk lakson, lakson, saya suruh berhenti, tapi jadinya udah, mungkin udah kampur, poling itu. Tepatannya lumayan, masuk sini, kebanyakan empat, kakinya patah satu, dan satu tangannya patah, sama yang lain patah-patah. Mas, dari arah sana itu udah kenceng ya berarti ya? Udah, udah kenceng. Tidak berhenti, langsung masuk sini. Pada saat terkejadian tadi, rame posisinya apa? Rame mas, rame sampai sini itu, udah kayak gitu. Setelah terjadi tabrakan, apa yang mas lakukan tadi? Membantu yang keselakaan di sini, yang laka di sini, penolong. Langsung dibawa ke rumah sakit ya? Iya, langsung dibawa ke rumah sakit. Itu rata-rata para pedagang atau gimana? Pedagang. Pedagang ya? Pedagang, pedagang-pedagangnya lima. Sopir truk tanki diduga penyakit bawaannya kampuh atau yang dibilang epilepsi. Sehingga, sopir tidak bisa menguasai atau mengendalikan laju kendaraannya. Korban berapa orang tadi? Korban, lima korban. Patah kaki satu. Saat ini masih dirawat di rumah sakit Gidojo. Yang ditambah apa aja tadi, Dan? Contoh yang ditambah adalah gerobak, ada sepeda motor yang terpagir di pasar parut. Truk tanki air dan sejumlah sepeda motor yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi. Kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Nyawi. Dari Nyawi, Tim Liputan, Garda TV. Terima kasih telah menonton!